Libra, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian Seperti apa November Anda? Baiklah, mari kita mulai Ada pula message from universe nantinya Baiklah, mari kita mulai Single, berpasangan, dan urusan karir Anda Single, berbalik Tampaknya di sini ada sesuatu yang berasal dari masa lalu akan muncul kembali di hadapan Anda Akan mengaduk-aduk hati pikiran Anda Memunculkan kembali apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu Kenangankah atau beberapa dari Anda orangkah di sini Situasikah di sini Dan ada beberapa dari Anda mungkin mantan Mantan cinta, mantan teman, mantan rekan Ini akan entahlah berusaha untuk terkoneksi lagi dengan Anda Balikan sebagai teman, rekan, mantan cinta Mengajak balikan Dan dia sangat berjuang untuk bisa balikan Tampaknya dia ini setelah kalian berpisah Dia tidak bisa move on Dan beberapa dari mereka apakah mungkin menyadari Bersama Anda adalah merupakan waktu-waktu terbaik mereka Dalam menjalani hidup mereka Beberapa dari mereka setelah berpisah dari Anda Jalan nubruk-nubruk tak tentu arah Walau mungkin beberapa dari mereka meninggalkan Anda Karena menyakiti Anda Alias mungkin berselingkuh Dan serupa lainnya ghosting kah Tetapi setelah justru setelah meninggalkan Anda Dengan berbagai ceritanya Ini tidak bisa move on dari Anda Ada rasa bersalah beberapa dari mereka Kehidupan yang tidak bahagia Dan ingin rujuk lagi dengan Anda Karena ternyata Anda adalah sumber kebahagiaannya Diam-diam mereka masih mengkepo tentang Anda Masih mencari tahu tentang Anda Apakah sudah berpemilik Dia sudah tergantikan Dan serupa lainnya Selama ini Selama ini ternyata Selain mungkin dia menjalani kehidupannya Yang entah bagaimana Berganti Entah ganti pasangan Atau Tumbang Ini pun Mengkepo mencari tahu tentang Anda Semacam itu Dan tampaknya di waktu-waktu ini Dia Dia Ada di antara mereka yang berjuang Untuk Perujuk lagi dengan Anda Dengan berbagai bentuk usahanya Berpasangan Berpasangan boleh dibilang Situasi yang cukup stabil untuk Anda Yang memiliki hubungan baik-baik saja Tampaknya di sini ada restu Ada penerimaan Dan beberapa dari Anda mungkin mendapatkan Hadiah dari Orang tua Anda Atau warisan di sini Berhubungan dengan Keluarga Anda Dipasrahi Sebuah usaha Semacam itu Atau usaha diwariskan kepada Anda Atau harta benda apakah Dihadiahkan Atau diwariskan Dibelikan Untuk Anda Semacam itu Ini berhubungan dengan Angka-angka Yang cukup besar tampaknya Mobil Rumah Perusahaan Tampaknya akan Anda terima Sebagai entahlah Warisan Atau hadiah Untuk Anda Semakin rukun Semakin erat Semakin memiliki Akar yang kuat Anda-anda Yang hidup berpasangan di sini Entah pasangan cinta Entah hubungan dengan Keluarga Dengan orang tua Atau keduanya Dengan beberapa dari Anda Mungkin cucu Anda Ini ada Intinya adalah Semua hubungan Anda Yang baik-baik saja Akan semakin Erat Kuat Harmonis Semacam itu Sementara untuk Anda Yang tidak baik-baik saja Tampaknya di sini Ada ego Yang mendominasi Sehingga mungkin itu Perlu menjadi koreksi Atau Instropeksi Menfleksibelkan Egokah Dan untuk beberapa dari Anda Tampaknya di sini Ada adu domba Jadi situasi Anda Tidak baik-baik saja ini Akibat dari Adu domba Orang Luar Merecoki Hubungan Anda Terjadilah Chaos Dalam hubungan Anda Juga di sini Ada orang yang Kaku hati Tidak bisa Memaafkan Kesalahan Pasangan Padahal Mungkin di mana Kesalahan tersebut Masih Oke lah Untuk bisa Dimaafkan Tetapi Benar-benar Kaku hati Entah Menuntut Seperti apa Pasangan ini Sudah minta maaf Sudah menyadari Kesalahannya Tapi masih serasa Masih kurang Jadi entahlah Apa yang Dimau Oleh Orang yang Keras hati ini Supaya bisa Memaafkan Pasangan So Saya rasa Jika memang Resonat Sebenarnya Itu adalah Jangan Mengedepankan Ego Dan keakuan Kesampingkan Itu dahulu Berpikir secara Logika Apakah Sebenarnya Kesalahan Itu Bisa Dimaafkan Karena disini Tidak bisa Kesalahanmu Fatal Dan tidak bisa Dimaafkan Tetapi dari Kacamata Orang lain Ini sebenarnya Kesalahan itu Masih oke lah Untuk dimaafkan Oke lah Untuk diberikan Kesempatan Karena tidak ada Manusia yang Sempurna Pastilah bisa Melakukan Kesalahan Maka Ini masuk Kategori Yang Dimana Kesalahan Masih Bisa Dimaafkan Cobalah Berpikir Dari Kacamata Yang Netral Apakah Memang Bisa Dimaafkan Atau Benar-benar Fatal Dan Jika Memang Dalam Situasi Yang Bisa Dimaafkan Dari Kacamata Netral Masih Oke lah Untuk Dimaafkan Tidak Ada Salahnya Untuk Memaafkan Tidak Perlu Keras Kepala Keras Hati Lagi Ego Dan Gengsi Yang Setinggi Langit Entah Disini Apakah Anda Crossword Service Versa Tetapi Memang Untuk Anda Yang Tidak Baik-baik Saja Ada Kesalahan Yang Sudah Dilakukan Dan Masih Bisa Ditoleransi Untuk Dimaafkan Yang Saya Rasa Seperti Itu But Entahlah Bagaimana Kacamata Anda Dan Itulah Masukan Untuk Anda Sekeras Apapun Anda Kacamata Anda But Itulah Masukan Untuk Anda Masih Oke Masih Layak Untuk Diberikan Kesempatan Lagi Dan Atau Dimaafkan Tetapi Jika Yang Sudah Parah Parah Mungkin Disini Anda Perlu Memikirkan Ulang Kelayakan Anda Berada Dalam Hubungan Parah Parah Masuk Kategori Toxic Relationship Misalnya Sudah Memaafkan Ribuan Kali Misalnya Maka Perlu Evaluasi Ulang Berbeda Ceritanya Semacam Itu Maka Entah Yang Mana Level Anda Dan Akan 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 Bisa Akan Bisa Ada Terbalik Kalimatnya Akan Bisa Ada Kebahagiaan Lagi Jika Memang Levelnya Masih Oke Dan Tergerak Untuk Memaafkan Atau Memberi Kesempatan Lagi Maka Kehidupan Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Dalam Hidup Berpasangan Disini Saya Rasa Demikian Karena Orang Yang Melakukan Kesalahan Benar-benar Sudah Menyadari Kesalahannya Menyesal Semacam Itu Akan Ada Kebahagiaan Bisa Terjadi Lagi Dalam Hubungan Dan Semoga Bisa Lebih Baik Sementara Mungkin Yang Sudah Parah Levelnya Sudah Ribuan Kali Memaafkan Saya Rasa Disini Berbeda Ceritanya Jika Berpisah Justru Lebih Baik Dan Bisa Menjadi Bahagia Perpisahan Justru Bisa Membawa Kebahagiaan Bagi Anda Semacam Itu Makan Tayang Mana Masih Sekali Atau Sudah Ratusan Atau Bahkan Ribuan Kali Semacam Itu Gambaran Untuk Anda Karir Anda Waktunya Bagi Anda Untuk Menuai Kerja Keras Anda Karir Yang Maju Tapi Disini Memang Tampaknya Ada Sesuatu Yang Berjalan Lambat Atau Masih Perlu Proses Masih Perlu Diproses Masih Perlu Mendapatkan Perhatian Lebih Atau Kerja Kelas Lebih Jadi Ada Yang Sampai Pada Gol Memiliki Lima Gol Mungkin Tiga Sampai Pada Gol Tetapi Yang Dua Masih Butuh Waktu Untuk Bisa Benar Benar Terjadi Sesuai Harapan Lakukan Yang Terbaik Sesuai Yang Dibutuhkan Supaya Yang Dua Tersebut Pun Bisa Sampai Pada Gol Semacam Itu Masukan Untuk Anda Banyak Kesempatan Datang Kepada Anda Banyak Menawaran Kesempatan Datang Kepada Anda Di Sini Pilih Dengan Bijak Karena Mungkin Kesempatan Peluang Yang Datang Kepada Anda Ini Tidak Hanya Satu Dua Saja Tetapi Beberapa Peluang Karir Atau Pengembangan Karir Untuk Beberapa Anda Ya Pilih Dengan Bijak Apa-apa Yang Datang Kepada Anda Keuangan Ada Rezeki Tidak Terduga Untuk Beberapa Anda Dan Tampaknya Di Tengah Kekeringan Atau Kekeresangan Dompet Beberapa Dari Anda Ini Anda Akan Mendapatkan Peluang Atau Apa Ya Bantuan Tidak Terduga Dengan Berbagai Bentuk Dan Jenisnya Dan Sumbernya Sehingga Dompet Anda Yang Kering Gerontang Ini Bisa Terisi Kembali Bisa Basah Lagi Semacam Itu Ada Rezeki Tidak Terduga Dan Untuk Anda Yang Memiliki Situasi Baik-baik Saja Secara Karif Dan Keuangan Anda Tampaknya Cukup Aman-aman Saja Untuk Bulan November Anda Ada Surprise-surprise Tampaknya Akan Bisa Anda Temui Rasakan Keajaiban Keajaiban Di Bulan November Anda Dalam Urusan Pengeluaran Anda Dalam Pemasukan Ada Surprise Kejutan Bantuan Kesempatan Dan Serupa Lainnya Dalam Pengeluaran Apa-apa Yang ingin Anda Penuhi Ingin Anda Lunaskan Entah Berasal Dari Manapun Itu Sumber Keuangannya Bisa Anda Penuhi Bisa Anda Lunaskan Maka Boleh dibilang Disini Terasa Dompet Yang Basah Kembali Kerimis Uang Hujan Uang Datang Kepada Anda Dibanjiri Uang Ya Karena Anda Bisa Melunaskan Semua-semua Kebutuhan Anda Dan Justru Disini Rambu-rambu Untuk Anda Adalah Pergunakan Keuangan Anda Kelimpahan Atau Kelebihan Keuangan Anda Dengan Bijak Sehingga Tidak Menjadi Membawa Masalah Bagi Diri Anda Di Kemudian Hari Message Rom Universe Beberapa Dari Anda Tampaknya Perlu Mencari Apa Yang Menjadi Gul Anda Mungkin Ada Yang Jalan Nubruk Nubruk Cari Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Anda Atau Jika Beberapa Dari Anda Sudah Memiliki Tujuan Hidup Mulailah Menata Jalan Menuju Tujuan Anda Tersebut Atau Gul Anda Beberapa Dari Anda Perlu Melakukan Instropeksi Diri Sudah Baikkah Belum Baikkah Kurang Dimana Dimana Terlalu Baik Dan Untuk Berikutnya Akan Ada Pertumbuhan Dan Perkembangan Atas Segala Usaha Yang Anda Lakukan Apalagi Apalagi Saya Saya Sempat Mengatakan Tentang Tampaknya Ada Gul Yang Masih Tertunda Itu Sedang Berproses Tidak Berhenti Itu Sedang Berproses Jangan Khawatir Tetaplah Melakukan Yang Terbaik Maka 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 Akan Tumbuh Dan Berkembang Dan Menghasilkan Sesuai Dengan Harapan Jangan Khawatir Bahwa Itu Tidak Berhenti Tapi Itu Sedang Berproses Atau Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Mungkin Membutuhkan Pemupukan Seandainya Tanaman Mungkin Membutuhkan Pupuk Yang Lebih Atau Mengganti Pupuknya Dan Serupa Lainnya Perlu Usaha Lebih Kerja Keras Lebih Untuk Berikutnya Akan Ada Jalan Keluar Untuk Beberapa Dari Anda Yang Berada Dalam Benang Kusut Dan Disini Pun Mengatakan Situasi Akan Menjadi Baik Ada Win-win Solution Dan Untuk Beberapa Dari Anda Dipesankan Untuk Maaf Memaafkan Untuk Beberapa Dari Anda Tampaknya Disini Akan Ditunjuk Menjadi Seorang Pemimpin Atau Naik Jabatan Atau Mungkin Disini Mewakili Perusahaan Anda Untuk Melakukan Negosiasi Atau Bisa Juga Untuk Beberapa Dari Anda Membutuhkan Masukan Untuk Entah Apakah Maka Carilah Seseorang Yang Bisa Memberikan Anda Masukan Seseorang Yang Profesional Di Bidangnya Bisa Memberikan Anda Nasehat Masuk Apakah Menjadi Beberapa Anda Butuh Guru Mungkin Maka Carilah Guru Entah Untuk Apakah Seseorang Yang Lebih Dari Anda Untuk Membimbing Anda Atau Memberikan Masukan Kepada Anda Dan Serupa Lain Beberapa Hal Yang Tampaknya Perlu Anda Lepaskan Saja Move On Atau Melakukan Pelepasan Karena Itu Hanya Menjadi Pagar Untuk Anda Membuat Anda Stuck Dan Jika Anda Resonate Anda Pasti Memahaminya Apa Yang Membuat Anda Stuck Apapun Itu Secara Mental Anda Secara Emosi Anda Secara Situasi Anda Maka Waktunya Bagi Anda Untuk Melepaskan Itu Apa Apa Yang Menjadi Pagar Untuk Anda Hati Hati Dengan Apa Yang Anda Katakan Untuk Berikutnya Pikirkan Dulu Sebelum Berkata Supaya Tidak Merugikan Diri Anda Atau Menjadi Penyesalan Sendiri Di Kemudian Hari Kerugian Kerugian Di Kemudian Hari Dan Untuk Berikutnya Anda Akan Mendapatkan Rezeki Dari Semesta Semesta Akan Membuka Jalan Rezeki Untuk Anda Kemudahan Rezeki Untuk Anda Semacam Ada perubahan yang positif Untuk Anda Di Bulan November Anda Wow Kesulitan Kesulitan Kebingungan Kebingungan Kekeosan Kekeosan Akan Berakhir Dan Membawa Hal Positif Kebahagiaan Berkembang Kearah Positif Bagi Anda Dan Untuk Berikutnya Itu Sudah Berlalu Maka Lepaskan Saja Tidak Ada Gunanya Menyiram Tanaman Yang Sudah Kering Bahkan Mati Maka Buang Saja Lepaskan Saja Tinggalkan Saja Kubur Saja Karena Itu Hanya Membuat Anda Tidak Bisa Maju Tumbuh Dan Berkembang Dengan Dilepaskannya Itu Dibuangnya Itu Tidak Perlu Lagi Menjadi Beban Pikiran Anda Menyiraminya Setiap Hari Karena Toh Itu Sudah Mati Justru Akan Membuat Anda Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Jawaban Dari Semesta Sementara Semen Shuffle Kartunya Silahkan Fokuskan Pertanyaan Anda Dan Jika Membutuhkan Waktu Lebih Silahkan Anda Pause Saya Menebatnya Dalam Bentuk Pilih Kartu Tetapi Walau Tidak Menjadi Pilihan Anda Mengenal Di hati Anda Bisa Jadi Itu Pun Adalah Untuk Anda Satu Dua Tiga Silahkan Pause Jika Anda Membutuhkan Membutuhkan Waktu Lebih Kartu Pertama Bertanyalah Kepada Malekat Anda Percaya Dan Aminkan Untuk Anda Yang Berada Di Kartu Kedua Apa Yang Menjadi Afirmasi Positif Anda Apa Yang Menjadi Doa Doa Atau Harapan Anda Sampaikan Kepada Semesta Iman Anda Malekat Anda Dan Aminkan Percayakan Kepada Mereka Anda Yang Berada Di Kartu Ketiga Akan Bertemu Dengan Kesuksesan Ya Sukses Merupakan Jawaban Untuk Anda Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Selamat P憾 P fifteen shoe Pсят F weekend